Aku sebagai penyanyi dulu, oh iya, tapi honornya bisa bayarin album, 6 Sayang lu Jan Gimana? Sayang lu Jan Ya saya dulu lah Iradio 100% musik Indonesia Seri-seri spesial Indokustik E-Listener Kita punya penyanyi sekaligus Youtuber Gaming, kesayangan kita ada Rizwan Fadila Udah gak gaming sekarang Ada jamming, ada live session Bener-bener Yang ngobrol-ngobrol apa, jamming ya Jamming bareng Jan Tadi gue liat le, subscribernya itu 500 ribu le Edan Kita mau tau dong, perjalanan lu sebagai musisi Sebelumnya itu kan lu berkecimpung di Youtube Betul Lu ngapain sih waktu itu? Kalau di Youtube sebetulnya apa ya? Cuman konten-konten vlog biasa Terus ada cover juga Seperti kisah waktu itu Udah kesini-kesini jadinya bikin konten jamming bareng Jan Terus kalau upload-upload lagu disitu Jadi fokus musik Gaming juga kan tadi ya? Gaming sempat waktu dulu Streaming ya waktu itu ya? Nah kalau sekarang streaming aku beda akun Oh oke Terus sampai akhirnya aku mau nyanyi aja Dari mana tuh Jan? Sebetulnya kalau pengen nyanyi itu udah dari lama Udah dari kecil banget udah kayak Wah harus nyanyi, harus nyanyi Cuman karena Ya proses namanya juga kan Jadinya Sempat berhenti dulu karena Nge-host dulu Coba-cobain dulu ini Coba-cobain dulu itu Akhirnya waktu itu ada kesempatan buat ngerilis lagunya Aiki Kita lagi sama untuk cover Dari situ makin tertarik Oh Ngomongin selta lagi sama Jujur ya Waktu gue denger Gue pikir ini versinya Rizky Fabian yang lain Iya bener Asli-asli Gue pikir Tapi ternyata gue dikasih tau maistri gue Bukan Ini bukan Rizky Fabian Siapa? Adiknya Oh serius lo? Secara timbre lu sama AA lumayan mirip tuh Beda kunci Iya beda kunci tapi Beda kunci tapi maksud gue Secara tarikan Terus mungkin karakter liukan-liukan itu Iya sedikit mengingatkan kita Udah denger ini sering gak sih? Iya sering banget banyak banget yang bilang Karena ya gimana udah kebiasaan gitu loh Udah kebawa juga mungkin Oke oke tapi kita gak usah ngebanding-bandingin le Tapi maksud gue Gue cuma pengen tau Waktu itu supportnya Aiki gimana sama dia? Kalo Aiki mah jelas support banget Karena kan yang awal Nyuruh aku buat nyanyi itu Aiki juga Waktu itu ada momen dimana Pertama kalinya naik panggung sama Aiki Disuruh tiba-tiba Jan kamu naik Lagu seperti kisah Itu keliatan banget groginya Tapi disitu Aiki nangis Udah Jan gak usah deg-degaan Kalo maja enjoy aja Kayak gitu-gitu Itu yang penting Akhirnya dikasih kesempatan buat nyanyi Udah Geter Geter Iya iya Ngomongin soal geter ya kan Berarti kan harus melewati suatu persiapan-persiapan Waktu itu lu persiapannya gimana tuh Waktu pengen rilis Tak lagi sama Tak lagi sama Gimana waktu itu take biasa sih Terus kayak Gimana ya Belajar-belajar aja Entah itu ngeliat orang-orang perform Atau ngeliat Aiki perform Belajar-belajar gitu Terus juga tadi gue sebelum ketemu Jan Gue ngeliat ini Live sessionnya Apa Judulnya tadi kita liat Oh ini Cerita tiba-tiba Cerita tiba-tiba Cerita tiba-tiba Keren leh Asli Yang mana yang mana Cerita tiba-tiba Oh sama Adrian Halil Terus udah gitu Tadi gue dengerin lagu barunya Njan nih Tanpa bicara Ya tanpa bicara ini Di mobil Nah gue merasa ya Gue merasa nih Waktu kemarin kan mungkin kita masih berpikir Kalo oh ini agak-agak mirip sama Iki Tapi waktu gue denger Barusan tadi di mobil Gue rasa Ini karakternya sudah mulai keluar Dan lu lagi develop itu memang ya Betul Supaya Biar orang bisa liat bedanya juga Mungkin dari musik Sebelum-sebelumnya agak sama Kita obrolin bentar lagi ya Iya 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 Abis ini ya Hey listener saya Jan yang mana-mana tetap di E-Radio 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 100% musik Indonesia Masih suara-suara spesial Indokustik Jadi kita ucapin selamat dulu buat Njan nih Untuk sejauh ini berarti udah rilis Tiga single nih Jan Betul Tiga single satu cover Empat total Empat ya bener Cerita tiba-tiba Ini single original lo Terus tak cukup satu kata Betul Sama yang paling baru ini nih Tanpa bicara Yang ini dapet banget Jan Iya Asli gue Gue bukannya peres ya Tapi ini dapet Jan Bener Bagus Tadi gue juga sempet ngomongan nih listeners Bahwa tadi gue sebelum kesini Gue dengerin di mobil Ya menurut gue inilah Karakter yang Jan Sebaiknya ini Jan Bener Dapet dah Kita deskripsiin sedikit ya Koreksi gue kalau gue salah Ini kayak R&B 90an Iya Betul Lu denger Boys to Men Bener Gitu-gitu kan Maksud gue Apakah memang referensi lo kesitu? Ya sebetulnya emang Gimana ya Kita tuh Rilis-rilis Lagu-lagu tuh biasanya nyoba-nyobain gitu Nyari mana yang cocok Sama suara Sama yang orang-orang suka Jadi coba-coba aja Death metal gitu Itu dicoba juga Gak kayaknya untuk metal-metal Suaranya Oh kira Nah untuk hari ini emang agak 90s gitu Oh 90s gitu Terus-terus Udah Jadinya Gak tau nih untuk single ke depannya Apakah kita mau tetap Di genre yang seperti Tanpa Bicara ini Atau mungkin kita bakal nyoba genre lain kayak gitu Oke Kalau gitu kita tarik dulu Ke Tanpa Bicara Waktu itu bikinnya gimana? Kalau Tanpa Bicara itu Sebetulnya bikinnya Gak terlalu lama sih Karena waktu itu posisinya lagi main ke kantor Lagi Ya ada konten Bikin-bikin konten biasa untuk Social media Terus dateng tuh itu Mas Bebe sama mas Raka Jan Kita ada ref nih kayak gini Oh kasih Naf Nyanyi dikit gitu Oke oke Enak nih enak Yaudah yuk beresin Udah disitu bikin bertiga bareng Jadi Tanpa bicara Secepat itu sebetulnya Ini Beraldi Dean berarti ya? Ya mas Bebe Wah Mas Raka Iya Famous nih Berarti mereka yang jadi produser lu juga nih Jan Di lagu ini Ya udah 4 lagu sama mereka Wow Betul Kenapa keempatnya sama mereka? Emang harga borongan gitu Jan? Kalau udah nyaman aja sebetulnya Kalau bisa cast bon kayaknya Iya ini gue Pokoknya 4 lagu jadi ya oke oke 2 tahun lagi ya gitu Bisa gitu le Cuma 3 single 4 single lu ini 3 original 1 cover ini bertalian gak sih Jan sebenarnya? Tapi kalau cermatin liriknya kan Kayak ada benang merahnya Ada benang merah yang sama Betul Sebetulnya kan Kalau cerita tiba-tiba itu Emang awal mula jatuh cinta Kayak Aku baru inilah Eh merasa baru cinta gitu ya Ceritanya seperti itu Kalau dari muka lu sih kayaknya ini lu ya Ya mungkin Terus cukup satu kata Kayak tentang Yang udah bareng-bareng Terus kayak buat ngeyakinin dia doang Itu sama pasangan Kalau ini udah agak Sebenernya agak rusak hubungannya nih Kalau disini Oh disini udah Bicara tuh gitu Sebetulnya kayak gitu Serusak apa? Ya Ya serusak itu aja lah Kok banyak Udah ada turbulensi lah ya Jan Iya udah mulai goyang tuh Turbulensi Iya bingung sendiri Dia udah rusak Ya gue pengen tau serusak apa emang Iya Makanya kan lagu ini ceritanya tentang Permintaan maaf seseorang Kepasangannya Karena Karena sudah berpaling Darimu Ketemu yang lain Ketemu yang lain Betul Fair-fair nih mulai nih Leo dong Itu berarti Ya dulu Jan Anak muda Anak muda Banyak mencoba lah Gawat-gawat Nah ini Lu sendiri tapi puas Jan Ngedengerin si tanpa bicara ini nih Alhamdulillah puas Tapi Kita kan gak boleh terlalu puas ya Supaya Single-single ke depannya bisa semakin keren gitu maksudnya Asli Jadi biar gak Harus tanpa bicara ini harus kayak tanpa bicara Jadi gak kayak gitu Seberapa Besar sih kemauan lu untuk Merilis karya Nah Pengen banget Sebagai musisi Justru dari dulu tuh pengen banget Kalau bisa langsung album 6 gitu Albumnya 6 maksudnya Langsung Enggak dong Tapi kan susah Butuh proses kan Dulu sih kus-plus gitu Jan Oh kus-plus sih Iya Kus-plus sih Ed Dan sih setahun bisa 3 album dulu Setahun bisa 3 Dulu tapi dulu Dulu tapi Oh iya Intinya kenapa gue nanya itu Karena gue pengen tau Kalau misalnya si Njan nih memang Eager jadi musisi bro Dia mempunyai kemauan yang keras Special Emang pengen banget Tapi sekarang udah Nulis-nulis kan Nulis-nulis Nggak selalu full sih Masih kayak dibantu Mas Bebi masyarakat Apa yang lu tulis? Yang di ini deh Tanpa bicara deh Salah satunya itu di yang Apa ya? Yang Namun berat lu bicara Tak ada artinya Dengarku sekali saja Awalnya gak gitu Lu emang mirip sama Iki ya Mukainya ya Gue sedekat ini Kan kakak beradik Kakak beradik Tidak beradik Tidak beradik Tidak beradik Tidak beradik Tidak beradik Tidak beradik Ya kayak gitu salah satunya Sound yang tanpa berkata ini Menarik banget Tanpa bicara Lu ngulik Iya tanpa berkata lagi Tanpa bicara Lu ngulik sound-soundnya Dari mana nih Yang nantis tadi itu Yang nantis tadi itu Biasanya Aku kan sering Kirim referensi aku Ke Karaka atau KBB Mereka tuh yang ngulik Terus gak ngedengerin Jan ini kayak gini gimana Enak-enak ini Jadi kayak gitu Masih inget gak referensi apa Waktu itu yang lu kirimin ke mereka Lagu apa gitu Lupa Pokoknya R&B Pasti R&B Pasti R&B-R&B gitu Cuman mereka kayaknya Dimix gitu jadinya Karena gak mau R&B tulen gitu loh Oh R&B yang Like Jan Seperti itu lah Kurang lebih seperti itu O-R-N-B Roy Ricardo Jan Atau gini O-R-N-B Cakrakan kan Beda tuh Nggak R&B Baik-baik-baik Abis ini ya E-Listeners ya Kita ngobrol lagi Semen Jan yang mau Diti pertanyaan Mohon gue aja Dem ke Ed Masih sore-sore Masih sore-sore Reza Leo Spesial Indokustik Jadi kita sekarang Mau challenge Jan nih Untuk bikinin kita Satu lagu pendek aja Iya Satu rev pendek gitu ya Kayak gimana nih Kata-katanya apa Le? Kata-katanya bicara Maaf Sama sore Coba Gampang ya Gak usah latihan lah Ya kan Langsung aja Ditemannya oleh Gita di Seraka nih Siap Jan Karaka sudah siap Sikat Di sore itu Di sore itu Biarkan ku bicara Padamu maaf Kekasih Jadi sendu ya Sendu lu Coba lu Gara-gara liat dompet Kali lu Sendu E-Radio E-Radio 100% Musik Indonesia Tongkrongan E-Radio Ada Reza Leo Dan juga Rizwan Fadila Njan Yes Kita ngobrolin Soal single terbarunya Njan Yoi Berjudul Tanpa Bicara Tanpa Bicara Men Tadi Sempat dibilang Kalau ini Lagu untuk Meminta maaf Karena Sudah berpaling Berpaling dari Yang katanya Kita cinta Kita berpaling Kalau kata Johnny Depp itu Lu belum cinta Karena lu masih Mencintai seseorang Nah itu Salahnya disitu Makanya minta maaf Di lagu ini Ceritanya Johnny Depp Di bawah-bawah Ah elah Jan Johnny Skandar Kali tuja tadi Apa namanya Video klip Udah dibuat Sudah Lu Lu tipe orang yang Enhance banget Dengan proyek lu Atau lu mempercayakan Semuanya ke orang lain Untuk belakangan ini sih Aku lebih Percayain ke Airfast Oke Belum ada yang Kayak ide Pingin bikin kayak gini Pingin bikin Belum Jadi mungkin kalau musik Iya Tapi kalau untuk video klip Aku sering ke Airfast Oke Kalau musik sih Lu ini banget ya Maksudnya Enhance banget ya Terus Terdekat mungkin ada Konser Ya showcase Lu di festival mana Gitu Jen Mungkin kalau Untuk saat ini ya Untuk saat ini ya Biasa promo-promo Manggung gitu Tapi ya berharap Kedepannya semoga banyak Panggung-panggung Untuk bisa bawain tanpa bicara Dan supaya bisa kalian Dengar juga secara langsung Gitu Wih Nah ini kawan saya Samping ini kan Dia tuh Pandit merchandise Nah ada merch Wah bagus juga Gereka apa ya Sendal gitu Jangan kak Boleh aja Soalnya dia itu Sekalian ngonsepin Iya dia sekalian ngonsep Jadi bisa jadi pita Aprodasi Bagus Bisa sih Cuman masa kita Nginjak muka lu Ntar Jan Sedal ini ngapain ada mukanya juga Iya kan bisa tulisan Oh iya Biar merchandise Merchandise mungkin Oh belum ada Jadi sejauhnya belum kepikiran Belum belum kepikiran Wah Wah ini Lu harus tahun jauh sama Njan Lisius Di luar sana Namanya sekawan Namanya sekawan Oh namanya sekawan Njan Lisius Katro banget Njan Lisius Namanya sekawan Sekawan-sekawan ini Lu sedekat apa sama mereka? Dekat banget The best banget mereka sumpah Apa bentuk deket kalian apa? Apa ya Kita juga sering ngobrol Sering apa Terus aku juga sering streaming Ada beberapa sekawan yang nonton Aku streaming juga Oh streaming game itu tadi Iya mereka tuh Kalau baru upload baru apa Udah hafal Oh iya? Iya keren banget Kaos-kaos yang suka dipake sekawan Itu bukan merch dong Yang mana tuh? Yang mereka suka pake Sekawan yang ada Mukilu Kalau yang itu tuh Kalau gak salah waktu Jadi dulu ada janji temu Jadi itu kita Aku ngobrol-ngobrol sama sekawan Nyanyi-nyanyi Ada baju itu Oh itu kaos event Berarti jatuhnya ya Bukan merch ya Janji temu Iya Jadi sebuah program yang lu buat Untuk ketemu mereka Meet and greet gitu Intimate meet and greet Barang disitu Terakhir janji temu kapan? Kapan ya? Udah lama lagi Sampai ketiga Udah lama Berarti udah ada tiga rangkaian Dari Tiga tempat Oh tiga tempat Terdekat bakal ada lagi gak tuh Jan? Iya Mungkin Mungkin gak ada yang tau sih Kalau itu Si Leo mau ikut Oh pengen Gue ikut gue Kan kawan banget Gue Boleh Boleh Biasanya disitu Kalau gak pengen nasi goreng gratis Ya kopi gratis Oke lah Sambil Iya Sambil ya Jadi pulang kantor kan Aduh capek nih Ada jumpa temu nih Eh apa Janji temu nih Gateng 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 Kalau ini Jan Film Series Acara show Comedy lah Quiz Atau lu mau ngehus lagi mungkin Dia ngehus Sayang lu Jan Gimana Sayang lu Jan Sayang dulu lah Jan thank you ya udah dateng ya Makasih ya Sukses selalu Jan enak ya bisa nolak-nolak job ya Oh oh Lu bisa nolak gak? Bok kita ini follow up terus Jan Jobnya ngerang dateng Jan Jawa Belum Belum collecting Belum Siap lah Jadi listeners ya dengerin terus request terus nih lagunya Jan yang udah ada di radio nih ada tanpa bicara Terus yang lebih lama cerita tiba-tiba sama tak cukup satu kata Terima kasih Jan Terima kasih